Guys, yang di tangan saya ini terbuat dari kertas Ini juga terbuat dari kertas Sama-sama kertas Kita remek dua-duanya nih Gitu kan Kita buang ke tempat sampah Mana yang akan Anda ambil duluan? Pasti ambilnya yang ini Kenapa? Karena ada yang memberikan nilai Ini bernilai 100 ribu rupiah Dan ternyata benda seperti ini ada sihirnya Yang membuat kita semua percaya dan mempercayai Ini ada nilainya 100 ribu rupiah Itu yang saya dengar Apakah sihir tersebut yang dimaksud? Lihat ya satu ini Assalamualaikum teman-teman cerita untungs Penggunaan uang sebagai alat tukar Seakan menjadikan wujud kertas tersebut memiliki nilai Dan menggeser fungsi emas sebagai alat tukar pada zaman nabi Kali ini cerita untungs mengundang Zaim Saidi Seorang pakar dirham dan dinar yang akan menceritakan Bagaimana uang kertas ini menguasai dunia Dan sihir uang kertas yang mampu menggeser emas sebagai alat tukar Dimana bank boleh punya modal cuma satu Untuk membuat neraca sampai 100 Jadi kalau ada orang meminjam uang ke bank Seperti ini Ada orang meminjam uang Maka dia mencetak uang baru Terus sampai dia bisa mencetak itu 13 kali Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk semua pemirsa subscriber Cerita Untung Yang baru bergabung Terima kasih juga untuk segala support Komen, titik, saran, atau apapun itu Nah, yang saya ungkapkan di awal itu Seperti komedia pernah saya buat dulu Waktu saya minta dicet warnanya merah Tapi ternyata yang gak cet saya warnanya krem Gitu, saya sampai disana Kok salah warna Temannya datang Ini merah pak krem Ini mah merah Oh, jadi saya yang salah Ini mungkin konsepnya akan seperti itu Tapi ini unik Kita akan ketemu dengan seseorang pakar Yang tentunya juga berbicara mengenai sesuatu yang Saya rasa ilmu yang dimiliki beliau Ini perlu kita ketahui Dan itu perlu kita cerna Terkait dengan fitrah manusia Dan terkait dengan Apa sih Di balik sihir yang sekarang Sedang dinikmati Oleh penjuru dunia Kita akan bertemu dengan pesan kita Assalamualaikum Ustadz Zain Zaidia Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah bisa Bergabung ke tempat ini Ustadz Terima kasih Dan jujurnya Ustadz Beberapa konten Antum ini Saya rasa Mindblowing juga Karena Sekarang ini banyak Masyarakat itu sudah mulai Menyadari Bahwa value Dari emas Ini adalah sesuatu yang Lebih stabil Dibanding Jenis petukaran yang lain Ibaratnya ya Kita akan mulai dari Sebenarnya fitrahnya manusia Gimana apa Kita kan semua pasti suka emas Ini memang Apa karena semua pada Rebutan emas Kemudian diganti barangnya Atau bagaimana Awalnya seperti apa sih Ya kita harus mulai Lebih awal dari itu ya Jadi ketika Allah SWT menciptakan manusia Kan kepada Nabi Adam Diberitahukan Alama Adama Al-Asma'akulaha Gitu dalam Al-Quran Yaitu Allah mengajarkan Kepada Nabi Adam Nama-nama Segala sesuatu Nah itulah fitrah Jadi dibalik Nama itu Ada makna Ya kalau dibilang ini Batu Ya memang batu Nama dan value-nya sama Nama fungsi value Ya Oke Bahwa ini adalah Ayam Ya Bahwa ini adalah kayu Dan seterusnya Nah lalu ada yang namanya Emas Dan perak Dan tembaga Dan macam-macam logam lainnya Ya Nah tapi Allah memberikan fitrah tertentu Kepada emas dan perak Khususnya Ya Dan kemudian Di Divitrahkan juga pada manusia Tuhan mengatakan Tuhan mengatakan Saya ciptakan pada manusia Syahwat Kecintaan 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 Naluriah Terhadap Anak-anak Pada harta Binatang Ternak Ya kan Kemudian Emas dan perak Oh memang Memang listated disitu Secara spesifik Kita pasti akan suka dengan Mas Dhan Oh pasti Nah Jadi Kenapa sekarang kehidupan Menjadi berbeda Karena hari ini Persis bertolak belakang Dengan apa yang Primal condition gitu ya Keadaan awal Yang fitrah itu Sekarang ini kehidupan manusia Keluar dari fitrah Sehingga yang Anda contohkan tadi itu Bagaimana mungkin Selembar kertas Yang tadi satu bergambar Satu tidak bergambar Yang satu tidak bernilai Yang satu bernilai Bahannya sama Bahannya sama Nah Padahal fitrah Dari satu nilai Itu harus material Harus Harus property Ya kan Jadi kalau dibilang Ada sesuatu nilai Maka harus ada property nya Ya Nah jadi kalau tadi Kembali kepada Uang 100 ribu rupiah itu apa 100 ribu rupiah itu ya Uang Ya kan Tapi kalau kita Kita definisikan dulu 100 ribu rupiah Itu apa 100 ribu rupiah adalah 100 ribu x 1 rupiah Benar Nah sekarang Satu rupiah itu apa Itu nilai tukerang Indonesia Satu rupiah adalah 100 sen Oh Pak penurunannya gitu Lalu satu sen itu It doesn't mean anything Tidak ada artinya apa-apa Berbeda dengan ini Misalnya ya Kalau kita langsung Kontraskan dengan Ini satu dinar emas Satu dinar emas itu Maknanya adalah Satu myth coal 72 butir 72 butir 72 habah Kalau kita pakai bahasa teknisnya 72 butir Gandum atau jawawut Yang dipotong Ujungnya Jadi kalau ditelusuri Satu dinar emas itu apa Satu dinar emas adalah 4.4 gram emas Kalau 100 Satu rupiah adalah 100 sen Sen itu apa Hayal Maksudnya Bahan dasarnya Akhirnya itu apa Value-nya tidak ada Nah property itu kan Sesuatu yang bisa dipegang Bisa ditimbang Atau ditakar Nah kalau kita bicara teknis Kita mengenal Ada namanya takaran Ada timbangan Nah value Itu dasarnya Harus bisa ditakar Harus bisa ditimbang Value dari kentang itu apa Satu kilo kentang Dua kilo kentang Satu liter beras Dua liter gandum Ada masanya gitu ya Nah Jadi fitrahnya Kalau satu liter beras Itu mau dipertukarkan Ya harus dipertukarkan Dengan sesuatu yang juga Punya nilai Yang setara Ya kan Misalnya Oke saya punya beras Satu liter Anda punya baju Boleh nggak saya tukar Baju Anda dengan Satu liter beras Oh nggak bisa Saya maunya dua liter beras Value dengan value Baju ada materialnya Alat tukarnya juga ada materialnya Nah sekarang kalau tadi Baju ini berapa 100 ribu rupiah Artinya apa 100 ribu rupiah tadi Tidak ada value nya Kecuali Angka-angka Jadi sistem mata uang modern itu adalah desimalisme Gitu Sehingga hari ini harga baju 100 ribu 5 tahun yang akan datang Mungkin jadi 1 juta Beda dengan kalau dinisbahkan kepada Benda Property Yang punya nilai Satu dinar emas ini Yang berarti 4,4 gram Dari zaman Romawi dulu Sebelum zaman Rasul SAW Sampai hari ini dapat seekor kambing Yang besar Satu dinar Satu kambing Satu kambing Sekarang nilai satu dinar ini berapa juta Hari ini 4,3 juta Sekarang juga Jadi dari zaman Nabi sampai sekarang Ini gak ada degradasi Ini gak ada degradasi nilai Karena memang Ya itu tadi Tuhan menciptakan emas Apa adanya seperti itu Bayangkan kalau kita bisa menemukan Ayam yang datang dari zaman Nabi Adam Berubah gak hari ini Ayam itu Kan tidak mungkin seekor ayam itu Kemudian berubah Menjadi seekor kambing Iya kan Sekarang jadi lebih mahal Kenapa? Sebetulnya kan ayamnya tidak berubah Uang kertasnya yang karena tidak punya nilai Dia kembali kepada asalnya Apalagi kalau kita lihat bagaimana Uang kertas diciptakan dan dicetak Diperbanyak, diperbanyak, diperbanyak Sehingga yang semula diberi angka Dan nilai Lama-lama nilainya habis Nah begitu juga perak Sebetulnya apa saja Perak ini dari zaman Romawi Dan sebetulnya Kalau kita tarik mundur Kalau saja ada data Pasti gak berubah Misalnya zaman Ashabul Kahfi Itu kan sesudah Romawi 300 sekian ratus tahun Satu Koin perak ini Kalau dalam Al-Quran disebutkan Kau keluar Belikan makanan Untuk 6 orang Hari ini Ini satu diraham ini Kan 75 ribu kira-kira ya 73.500 Kalau dibawa keluar Dibelikan nasi uduk Cukup untuk 6 orang Masih segitu juga Iya Gitu Nah jadi itulah fitrah Itulah fitrah Artinya sebenarnya nih Pak Ustadz Misalnya Jadi sebenarnya semua kehidupan itu berjalan Sama sebenarnya Sama Cuma penilaian dari uang aja yang naik sendiri Tapi value-nya tetap sama sebenarnya Jumlah Antara 100 ribu sekarang dengan 1 juta Masa depan nih Misalnya Angkanya doa yang tinggi Betul Sebenarnya value-nya di saat itu juga sama Karena dulu Misalnya kalau zaman sekarang 100 ribu baju Nasi itu misalnya Satu posisi 20 ribu Pada saat nanti 1 juta Nasinya itu 200 ribu kan Betul Tapi maksudnya adalah Kalau kita menggunakan emas dan perak Atau benda-benda yang lain Misalnya kita bayar dengan kedele Dengan beras Dengan kurma Tidak akan ada perubahan Tidak ada perubahan apa-apa Nilai tukarnya akan stabil Hanya nilai uang aja yang Nah Sebetulnya Itu bukan nilai Bukan nilai ya Bukan nilai Sihir Itu yang namanya Sihir Itu ilusi Itu ilusi Iya kan Ketika kita mengatakan bahwa Satu juta rupiah Kan Gak ada maknanya apa-apa Nah persoalannya hari ini Kemudian seluruh benda-benda Dan jasa Dinisbahkan kepada Nilai palsu ini Sehingga kita tidak melihat Tidak memahami bahwa Nilainya palsu Iya kan Jadi kalau kita Kita hadirkan Nah ini kan seperti Bagaimana Nabi Musa Membongkar Sihir Fir'aun Orang-orang diberi tali Tapi ilusinya adalah Itu ular Iya kan Bagaimana kemudian mematahkan Sihir itu adalah Hadirkan realitasnya Hadirkan hal yang realnya Walaupun dia hanya Setongkat Tongkat ranting kayu Sehingga ularnya kelihatan Bahwa itu palsu Nah sama dengan ini Ketika anda hadirkan Emas dan perak Maka real harta ini Akan menghancurkan sihir Nilai uang kertas itu Gitu Ini asal-muasal dari mana Kok bisa sampai Seluruh dunia sepakat Untuk kemudian Ini kan kesepakatan Internasional jatuhnya Atau kesepakatan Bukan Tidak ada kesepakatan Tidak ada kesepakatan Semua dipaksa Semua orang sepakat Oh dipaksa Dipaksa dong Sejarahnya gimana sih Awalnya Sekarang kan gini Ada yang namanya Legal Tender Law Hukum mata uang kertas Kalau anda bertransaksi Di Indonesia Tidak menggunakan rupiah Anda dipenjara Begitu kita ke Singapura Lain Anda Tidak menggunakan Dolar Singapura Anda dipenjara Jadi tidak ada Yang namanya kesepakatan Dalam sistem uang kertas Kita semua dipaksa Harus Menggunakan Alat tukar itu Nah itu precisely Yang diharamkan oleh Awus Mata'ala Awus Mata'ala mengatakan Janganlah kamu makan Harta orang lain Dengan batil Dengan paksa Kecuali Kata Awus Mata'ala Antaro dimingkum Melalui perniagaan Transaksi Yang redo sama redo Rela sama rela Gitu Nah jadi sebetulnya Kembalinya emas dan perak ini Adalah sebuah Ya kalau kita mau bilang Tuntutan Atau Demand lah ya Untuk Kembalinya kebebasan memilih alat tukar Nah ini Uniknya begini satu Dulu alat tukar emas Dan perak ya Sekarang itu Udah jadi berbentuk kertas Dan juga koin Dimana proses perubahan itu Mungkin banyak yang Belum Paham bahwa Ini ada Proses Perubahan yang Bisa dibilang Kemudian Semua orang Akhirnya Oke kita mengganti Menjadi itu Ini gimana ceritanya Kita harus mulai dari Yang paling basic dulu ya Yang paling basic dulu Yaitu diubahnya Sebetulnya Cara berpikir manusia Tadi Dari Dari kondisi fitrah Yang mengatakan Bahwa nilai itu Harus intrinsic Harus material Harus ada Propertinya Ya kan Nah kemudian Nah itu Orang tidak terlalu Menggunakan rasionalitas Kan ini Tidak perlu Tidak perlu Rasionalisme Apa-apa Bahwa emas itu Ada nilainya Ayam itu ada nilainya Madu ini ada nilainya Ya kan Nah kemudian Di abad ke 14 lah Orang mulai Mempersoalkan Kehidupan fitrah itu Dengan mengatakan Tuhan kan memberi kita Nalar Gitu Tuhan memberi kita nalar Karena itu Kita mempunyai kebebasan Dalam menetapkan Kehidupan kita sendiri Gitu Nah karena itu Dalam menentukan nilai Enggak Ngapain kita harus Selalu terpaku pada Bahwa nilai itu Harus bisa ditakar Dan ditimbang Nilai itu sekarang Bisa kita tentukan Dengan nalar kita Yaitu tadi Desimalisme Menjadi seribu Jadi dulu Madu ini Nilainya 2 gram perak Iya kan Kopi ini Nilainya 1 gram perak Nah ini bukan Rasionalisme Tapi kemudian Sesudah muncul Filsafat Rasionalisme Bahwa kita punya nalar Mereka bilang Jadi nilai kopi ini Tidak perlu ditakar Dengan Timbangan Dan ketekaran Ini sama dengan 15 ribu rupiah Abstrak Jadi sesuatu Menjadi abstrak Melawan Apa yang dikendaki oleh Tuhan tadi Bahwa Tuhan Mengajarkan kepada Nabi Adam Mengajarkan pada manusia Setiap benda-benda ini Ada namanya Ada fungsinya Ada maknanya Nah itu kemudian Diubah Nah Dari situlah Kemudian muncul Yang namanya Ilmu ekonomi Ya kan Jadi semula Ketika semua orang Menggunakan emas Dan perak Semua transaksi Secara alamiah Begitu Kemudian muncullah Orang-orang yang Kemudian kita kenal Sebagai bankir Di kemudian hari Mereka bilang Nggak perlu lagi Berjual beli itu Dengan Alat tukar Yang punya benda Dan punya nilai ini Bisa kok Dengan secari kertas Apa yang ditawarkan Sampai akhirnya Orang sepakat gitu Padahal mereka Sudah Tentu melakukan ini Nah Pada mulanya Kemudian adalah Kepentingan si Yang kemudian kita kenal Sebagai bankir Untuk menggandakan Nah jadi kehidupan fitrah Itu sesuai fitrah Kalau Allah menciptakan Di dalam alam ini Seribu kerbau Ya seribu kerbau Ya Emas satu ton Satu ton Nggak bisa digandakan Nah ini nanti Kaitannya dengan Kemudian munculnya riba Iya kan Nah tapi Nafsu manusia Mengendaki bahwa Saya ingin Menggandakan Menggandakan Kalau saya punya Perak lima gram Mas Arif pinjam Habis harta saya Sampai kemudian Dikembalikan Lima gram perak saya Ya Nah tapi ketika Kemudian Diciptakan menjadi Abstrak tadi itu Ya kan Kalau kita Ambil contoh ini Misalnya Nah ini Kemudian mereka mengatakan Anda Taruh aja Simpan aja Perak ini Nah ini Dicarik kertas Bahwa ini Senilai Senilai yang kamu titipkan Betul Yang dititipkan itu Sebenarnya itu Berarti dulu Ini adalah Tanda terima Betul Ini tanda terima Tanda terima bahwa Saya punya itu Betul Nah Kemudian apa untungnya Ketika kemudian Oke Tanda terima ini Dalam kehidupan fitra Tidak bisa buat jual beli Karena kalau Anda berjual beli Dengan tanda terima Berarti gak membayar Anda membayar dengan hutang Tanda terima Gak lunas Gak tunai Jadi yang harus dilakukan adalah Kembalikan tanda terimanya Ambil Mas peraknya Dibayarkan Baru tunai Nah Apa kepentingan Para bankir ini kemudian Dari satu emas Dibilang gak usah khawatir Ini kemudian sekarang Bisa berlaku Sebagai alat tukar Maka bayarlah Dengan kertas ini saja Ininya simpen saja Simpen oleh banknya Oleh banknya Bukan buat Sama dia Tidak disimpen Anda saya kasih nota hutang ini Ya kan Anda bisa kok Sekarang belanja-belanja Dengan ini Nah Lalu ada lagi datang orang Saya datang Saya gak punya uang Nah Saya bilang Oh ini saya punya Dia bisa bikin satu lagi Nota hutang Dipinjamkan lagi Dengan satu Dengan satu Hal yang sama Oh dia tinggal nyetak ininya saja Betul Nah itu yang kemudian sekarang dikenal Dalam sistem banking Nah ini orang kebanyakan gak tahu Bagaimana cara bank berkerja Orang yang kerja di bank aja Gak tahu cara kerja bank Yang namanya Fractional Reserve Banking Cadangan sebagian Dimana bank Boleh punya modal Cuma satu Untuknya Untuk membuat neraca sampai 100 Jadi Kalau Ada orang meminjam uang ke bank Seperti ini Ada orang meminjam uang Maka dia mencetak uang baru Terus Sampai dia bisa mencetak itu 13 kali Hanya dengan satu jaminan ini Satu jaminan ini Itu natural Dia tahu bahwa Kalau dia sudah nyetak 13 kali Depannya mulai orang Mengambil mana Mengambil mana Harta saya Perak saya Ini saya kembalikan kuitansinya Kan itu dia batasi Dan itu yang menjadi formula modern Dalam banking Bahwa Fractional Fractional Reserve Banking itu Harus 8% Modal bank itu boleh 8% Padahal neraca kan 100% Bagaimana dia mengisi gap yang 92% Dengan cara membuat hutang Nah itu kembali ke contoh tadi Bahkan Sekarang sudah dengan uang kertas ini pun Kalau saya punya uang 2000 rupiah Atau Mas Ari punya uang 2000 rupiah Saya pinjam Kan uang saya habis Iya Kalau Anda pinjam ke bank Bukan habis uang bank Bertambah Bertambah berarti Bertambah Karena dia kemudian membukukan Saya punya pihutang di Ari Untung 2000 Nanti ada orang datang lagi Saya perlu mau beli mobil Saya mau pinjam uang Dia membukukan lagi Saya sekarang tambah pihutang saya ke si B 2000 rupiah Jadi 4000 Nah Itu Itu bagian dari sihir Iya kan Dan itu jeniusnya Orang yang menciptakan Sistem banking Jadi di sekolah kita diajari Apa sih fungsi bank Fungsi bank adalah menampung Harta masyarakat Dan menyalurkan kepada yang membutuhkan Kan begitu kita diajari Itu bohong Kerja bank adalah mencetak Hutang Supaya dia bisa mencetak uang Gitu Nah jadi Dia bisa mengkapitalisasi Keuntungan Hutang orang lain Betul Hanya dengan Modal yang sedikit ini Dia punya hak untuk sampai 13 kali cetak Jadi kita bisa mengatakan bahwa bank itu Mencetak uang dari Hawa Udara hampa From nothing From nothing Jadi diawali bahwa Tadinya Uang tersebut adalah Kertas Tanda terima Emas Simpanan emas Iya spesifiknya emas Emas gitu ya Kemudian Dibikin kecil-kecil Wartinya Untuk Banker kelas Yang bener membutuhkan satu kelas Ya kan Pada mulanya mereka ya pandai emas Pandai emas Ada sosok tokoh gitu Ya Ada tokoh-tokoh dan umumnya pada mulanya memang orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi Financiers Atau apa ya Pemodal ya Pemodal Ya pada waktu itu adalah raja-raja Ya kan Sehingga kalau kita lihat sejarah Hancurnya Daulah Usmani misalnya Kan dari situ Ketika muncul Pembunga uang Kemudian Diintroduisir Kaime Mata uang kertas Turki Usmani Ya dari situ lah ciptakan hutang Ya dia memang ketika hancurannya lagi banyak hutang Oh iya Nah disitulah dihancurkan melalui Ilusi harta ini Gitu Karena kalau kembali ke ini ya Seperti tadi Kan kalau orang Mau menghutangkan Satu gram emas Dia harus punya satu gram emas Mestinya Ada orang lagi datang Saya perlu juga satu gram Dia harus punya satu gram Kedua Dua gram Tiga gram Empat gram Lima gram Dan seterusnya Jadi tidak ada penggelembungan Itulah riba Itulah riba Ya Sepertinya ketika punya bongkaan emas Berapa jumlahnya Kepingannya itu harus sejumlah yang dia punya itu aja Betul Yang kemudian jadi Alat tukarnya dia Betul Jadi alat Uang kertas ini Adalah alat penggelembungan Tadi Satu menjadi tiga belas Nah sekarang Sudah gak terhitung lagi Apalagi dengan digital Ketika Uang kertas Setakan lagi Langsung tetap 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 Makanya saya juga Dulu jaman kerja dulu gitu Habis kerja pulang Kita gak pernah terima kasih kan Rekening udah nambah gitu kan Memang itu Wah asik-asik aja nih Udah nambah Rekening udah nambah Cuma kemudian Saya sempat berpikir Sama isi saya Bahwa Ini sebenarnya Kayaknya Uang yang belum kita pakai Manfaat yang belum kita rasai Itu bukan uang kita Betul Itu makanya kan Kalau para ulama kan Mengatakan Rezeki yang kamu punya itu Adalah Yang sudah kamu belanjakan Sebelum kamu belanjakan Dia Apalagi dalam sisi modern Uang kertas ini Adalah nota hutang Dan ini berbunga loh Itu kenapa dia terus Merosot nilainya Gitu Jadi Jadi orang kan tidak paham Dari mana datangnya Tadi kan yang sejarah awal ya Bahwa uang kertas ini Kemudian diciptakan oleh bankir Tapi Pertanyaannya Kemudian diteruskan Jadi kapan bankir mencetak uang Kapan bank Indonesia mencetak rupiah Ya kan Pertanyaan pertamanya kan Apakah bank Indonesia butuh uang Butuh rupiah Enggak sih Enggak butuh Buat apa Ya kan Dia hanya mencetak uang Ketika pemerintah Republik Indonesia Perlu uang Nah ini kan juga Satu Satu konspirasi Yang Dianggap normal Bahwa satu negara Tidak berhak mencetak uang Yang mencetak uang Diberikan hak monopolinya Kepada Perusahaan swasta Yang kita sebut sebagai bank sentral Dan kalau negara Di mana-mana tuh Di mana-mana Kalau pemerintah perlu uang Dia hutang Kepada Bank sentral Ya sekarang ditambah hutang Pada masyarakat Dengan obligasi Dan sebagainya Ya kan Tapi ketika surat hutang Bank negara pertama Diciptakan Kan dia hutang pada Bank sentral Gitu Jadi misalnya Saya mau buat APBN 500 triliun Ya kan Ya sekarang Kemudian okelah Yang 300 triliun Saya ambil dari masyarakat Berupa pajak Yang 200 triliun Tetap dia hutang Cetak sendiri Iya Bank sentral yang mencetak Dan kan Gak cuma-cuma Berbunga Katakanlah Bunganya 5% Tetap aja kan Tapi yang saya mau Saya mau jelaskan adalah Bagaimana sistem ini Pasti kolaps dan Terus menggelembung Ketika pemerintah hutang 100 triliun Yang dicetak Bank sentral berapa 100 triliun kan Tapi bank sentral bilang Tapi kamu harus Bayar bunganya 5% Which is 5 triliun Ada gak 5 triliunnya Belum tentu ada ya Gak ada Karena yang dicetak Hanya 100 triliun Maka Dari mana pemerintah Membayar bunganya Hutang lagi Untuk nutupin bunga Bunganya Dan Bank sentral melakukan Hal yang sama 5 triliun ini Adalah hutang kamu Untuk mencicil bunganya Dan juga berbunga Nanti bunganya itu lagi Bunganya dicetak lagi Gitu Sampai kapan itu Iya Selamanya Karena Ini adalah hutang Dan semakin Panjang hutangnya Periodenya Maksudnya Bunganya kan semakin banyak Sehingga pencetakan uang itu Juga tidak berhenti Nah itu yang menjelaskan Kenapa dulu Harga ayam itu Seribu rupiah Waktu saya anak-anak dulu Kira-kira 50 tahun yang lalu Iya kan Sekarang seribu rupiah Buat beli cekernya Jadi gak dapet Ayamnya sama Seribunya sama Beda dengan ini tadi Satu dirham Tiga gram perak Selalu dapet seekor ayam Iya ya Karena ini tidak ada Penggelembungan Dan ini bukan Kalau tanah Gimana untuk tanah Nah tanah Kan juga bergerak Naik dengan waktu tuh Apa tanah Sebetulnya tidak ada Tidak ada yang bergerak Dengan waktu Yang ada ada Ini yang merosot Oh Jadi kalau Kembali semua Dinis bahkan pada emas Beli tanah dengan emas Juga gak akan berubah Misalnya Di jaman dulu Beli tanah Berapa dirham Misalnya 100 dirham Gitu kan Saat sekarang Beli tanah tersebut 100 dirham Juga akan Bialinya sama Di zaman rasul Salah salam Itu harga rumah Sekitar 200 Sampai 400 500 dinar Eh dirham Dinar ya Dinar Hari ini Kalau Kita punya 200 dinar Ambil yang paling kecil Itu berarti 900 juta 800 Lebih lah 800 juta Dapat rumah gak 850 juta Dapat Gitu loh Jadi value-nya ini Gak bergerak Sebenarnya Gak bergerak Karena tadi Dari zaman Nabi Adam Ayam itu Seperti itu Value-nya itu Ada pada 2 kilo Dagingnya Seperti hanya Perak ini Ada pada 3 gram Peraknya Sehingga ini Dibelah 2 Tetap setengahnya Lain dengan ini 2 ribu rupiah Kalau saya belah 2 Kan tidak jadi Seribu rupiah Jadi berapa Gak bernilai Gak bernilai Itulah Against nature Melawan fitrah Tadi itu Ini kalau di belah 2 Masih ada nilainya Setengahnya Sama dengan madu ini Ketika madu Rihla ini Saya tuang Setengahnya Jadi Kalau ini 400 gram Ini 200 gram Ini 200 gram Nah dari Dari mana awalnya Sihir ini berlangsung Tadi itu Rasionalisme Abstraksi Nilai Yang tadinya nilai itu Ada sesuatu yang bisa ditakar Dan timbang Jadi kata nabi kan begitu Kalau kamu mau Menimbang sesuatu Kata nabi gunakan Timbangan orang Mekah Dan timbangan orang Mekah Itu spesifik Nabi mengatakan Koin emas ini Dan koin perak Tapi kalau kamu menakar Kata nabi gunakan Takaran orang Madinah Karena orang Madinah petani Yang disebut So dan mud Kita sekarang menggunakan Liter dan sebagainya Poinnya adalah Bahwa harta itu Ketika mau Divaluasi Dinilai Ditakar Dan ditimbang Nilainya Nah kemudian Manusia kan Mengatakan Ini mulai dari Abad 14 Abad 15 itu Sebelumnya Semua masih ikut itu Ikut fitrah itu Abad 15 Ketika filsafat Mulai muncul Orang mengatakan Kita punya nalar Termasuk tadi Bahwa dalam menentukan Memvaluasi sesuatu Tidak perlu lagi Pakai fitrah Timbangan dan takaran Kita pakai Desimal Dan Coba lihat Semua Uang Mata uang Kertas modern Kecuali Euro Euro kan baru diciptakan Semua itu Menggunakan nama Emas atau perak Namanya Namanya Golden Gilders Itu emas Rupiah Rupiah itu Perak Kita aja masih nyebut Ini seribu perak Perak Seribu perak Sejuta perak Ia perak Seribu perak Iya Iya kan Dollar Dollar itu emas Atau perak Semua emas Atau perak Rial Rial itu adalah 11 gram Kalau gak salah Atau 18 gram Perak Gitu Nah jadi Jadi sekarang Tadi Diabstraksikan Dari value nya Tapi nama-namanya Dipertahankan Nah lalu untuk Seolah-olah Seolah-olah Jadi Ini nilainya sama dengan Betul Bahkan Bat Bat Itu nama Mata uang Thailand Itu satuan berat Satuan berat perak Gitu Nah kemudian Selain diabstraksikan Kemudian Dimanipulasi Dengan Nama-nama yang Terus dipertahankan Tadi Nabi Allah mengatakan Aku ajarkan Kepada Nabi Adam Nama dan makna Sekarang Ini Nama dan maknanya Lepas Gak ada kaitan Namanya perak Namanya emas Tapi gak ada nilainya Dan semuanya dibalik Ya Anda kalau Hutangnya banyak Atau yang Berpotensi hutang banyak Disebut gold Gold card Iya kan Tapi itu plastik Bukan emas Gitu Nah lalu Ada cara lain Memanipulasi Tapi ini konteksnya Agak berbeda Lebih pada soal politiknya Kenapa di mata uang kertas Itu kebanyakan adalah Gambar pahlawan Iya kan Bukan sehari ini Atau bukan hari untung Itu ini juga tuh Supaya ini mengesarkan Nasional Nasionalisme Iya Iya kan Kalau emas dan perak Ini kan gak ada Bangsanya Mau di Amerika Mau di Inggris Tetep laku Dan nilainya sama Orang Amerika Gak bisa bilang Emas saya 15 ribu kali lipat Dari emas saudara Sekarang mereka bilang Kertas saya Namanya US dollar 15 ribu kali lipat Dari kertas saudara Yang namanya rupiah Dan rupiah gak laku Kecuali di Indonesia Dolar laku di seluruh dunia Ini 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 konspirasi Bukan teori Ini konspirasi Oh berarti maksudnya Memang sedang berjalan 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 Nah Berarti Ini Dari pemaparan Nusa tadi bahwa Kalau kita Di rumah Misalnya gini Kita punya tabungan banyak Banyak nih Di rumah Tapi kita gak punya emas Berarti kita Nothing Gak punya apa-apa Gak punya apa-apa Gak punya apa-apa Ah Secara nyata Anda punya ilusi Seolah-olah Anda punya harta Tapi gak punya apa-apa Jadi misalnya gini guys Kalian punya tabungan Berapa 5 miliar gitu Di tabungan kalian gitu ya Kalian bisa lihat di Apa namanya Internet banking kalian gitu ya Ada angkanya segitu Tiba-tiba Di satu momen Lampu mati Gak usah jauh-jauh deh Listrik Lampu mati Ibaratnya kayak Waktu itu Jepang Perlu terjadi gempa Yang kemudian listrik mati Dan tidak bisa Pertukaran Gak ada listrik kan Betul Mereka sudah biasa Dengan Cashless Dan disini Berarti kita gak punya duit Gak punya duit Secara real ya Secara eksistensial Waktu 8 jam listrik mati Setahun Dua tahun yang lalu Kita gak bisa bertransaksi Gak bisa bayar Gak bisa terima uang Gak bisa pakai ATM Gak bisa pakai Banking Ya kan Nah Ini sudah terjadi Cuma akan kita Seperti mendapatkan Semacam jaminan Atau karena ilusi Sebetulnya Dan itu nanti Next step Ketika kemudian akan muncul Yang namanya uang digital Uang digital itu Bahkan bisa didiminisikan Bahwa uang ini Hanya laku Sampai 3 bulan Yang akan datang Atau hanya laku Di warung kopi Warung kopi saja Jadi masa depan Sistem uang fiat Nah ini Istilahnya kan Uang fiat Fiat money Itu adalah Program 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 Yang namanya Uang digital itu Adalah program Nah sekarang ini kan Pertarungannya Ada dua Dua digital currency Yang satu adalah Digital currency Yang anarkis Yang tidak jelas Identitas Legalnya Dan sebagainya Itu yang disebut Cryptocurrency Yang sekarang Digadang-gadang Nah Karena itu Reaksi para bankir Adalah dia juga akan Membuat Cryptocurrency nya sendiri Yang disebut sebagai Digital Rupiah Digital dollar Iya kan Tapi secara hakikat Sama Dua-duanya adalah Bagi kita Sebagai masyarakat Sepenuhnya kita Kehilangan kontrol Atas harta kita Jadi kalau misalnya Uang yang beredar sekarang Adalah bagian dari Sebuah ilusi Ya ibaratnya Tadi Ustadz bilang Berarti Cryptocurrency adalah Another illusion Ilusi diatas ilusi Jadi kalau Ini ya Coba kita bandingkan lagi Ini kan jelas Asal-usulnya Ini kan jelas asal-usulnya Satu dirham ini adalah Tadi Satu dinar adalah 72 butir Emas Iya kan Real Rupiah juga masih bisa kita Tulusuri Rupiah ini datangin dari mana Dulu ini nota hutang Emas Dan sekarang Diciptakan oleh Oleh bank sentral Bank Indonesia Masih bisa kita Tulusuri Bisa kita pegang Tapi begitu nanti Menjadi Atau Sekarang orang Pegang bitcoin Dari mana datangnya bitcoin Dasarnya apa itu Gak ada Sepenuhnya ilusi Teknologi saja Iya kan Jadi tanpa Dasar Atau base yang Gak ada apa-apa Dan bahkan kita gak tau Dimana kantornya Dimana pusatnya Dimana Tapi orang menyepakati Satu nilai tertentu gitu ya Iya itu ilusi Dan itu bukan kesepakatan Itu kan Dibikin Dibikin Seperti bitcoin contohnya Kan bitcoin itu Didefinisikan bahwa Ini hanya ada Uang sekian Sekarang Diciptanya Sedikit demi sedikit Dan karena itu Terbatas Dan karena itu Nilainya naik terus Tapi itu sepenuhnya Muslihat Bagaimana kita bisa Melihat Sesuatu yang tidak ada Kok ada nilainya Dari mana nilainya Bitcoin Cryptocurrency Terus dunia Metaverse itu kan Iya Betul Itu semua Kita beli Bisa beli Bisa beli lahan gitu Betul Jadi Misalnya Metaverse punya Berapa Pertuatan Betul Saya bisa beli disitu Orang kalau mau bisa beli Tapi bendanya Di dunia mayat Iya gak ada Betul Nah Metaverse lebih Lebih abstrak lagi Ya kan Nah karena itu Kita sebagai masyarakat Sebetulnya harus punya Pilihan ketiga Karena teknologi Gak bisa kita tolak Ya Blockchain Pasti Berlaku Nah tinggal kita Sekarang ini terumbang-ambing Antara Anarkisme Crypto Ala Bitcoin Atau Sentralisme Ala digital Rupiah Atau digital Dolar Atau yang sepenuhnya Harta kita Dikontrol oleh Bangkir Nah pilihan ketiganya Adalah kembali pada ini Jadi teknologi Blockchainnya Kita gunakan Seperti hanya dulu Ketika awal Kalian di Nota hutang Jadi transaksi Dengan elektronik Itu hanya Perantara saja Tapi selalu Harus disettelkan Dengan Real Asetnya Gitu Jadi kalau kita bilang Saya punya Harta 500 Dinar Memang ada Somewhere Di Repository Tapi yang kita pegang Bukan dinarnya Yang kita pegang Kartu plastik Di sini ada 500 dinar Sebagai Perwakilan Sebagai perwakilan Nah itu nanti Kalau kita bicara Hukumnya secara syari Bisa dijelaskan Bagaimana Transaksi Menggunakan Kartu ini Bisa halal Hukumnya Gitu Nah Sat Jadi kalau Kita nih Sebaiknya bagaimana Jadi Sat Apa kita perlu Juga Nabung emas Nabung emas Juga kan Masuk dalam sistem Juga sebenarnya Kecuali kalau nabung emasnya Di rumah gitu kan Beda lagi kan Enggak Emas tidak akan pernah Masuk sistem Tidak masuk sistem Kalau anda Fisik gitu Ya Kalau pun anda pakai bank Kan Cuma sewa Deposit Box Oh Sep deposit box ya Dia tidak masuk sistem Nah tetapi Nabung emas itu Justru Merugikan masyarakat Kenapa begitu? Ya karena berarti Anda kan Akan terus menerus Menggunakan ini Emasnya ditimbun Oh sama berarti Jadi yang harus kita lakukan Adalah tadi Mencincang-cincang emas itu Menjadi coin ini Apapun namanya Mau disebut dinar Mau disebut Apalah gitu ya Apapun Gak penting Nama itu Tapi bahwa ini adalah Harta real Dan inilah yang diedarkan Dan supaya beredar Dia harus Menjadi alat tukar Dan Value nya gak pernah turun Gak pernah turun Nah di dalam syarat Islam Itu semua diatur Udah pasti beredar Karena ada yang namanya zakat Dimana zakat harta itu Yang Monetary wealth ya Yang berupa uang Itu kan Hanya sah Jadi gini Zakat itu hanya sah Dibayarkan dengan Alat bayar yang sudah ditentukan Jadi kalau harta Uang juga gak apa-apa Harta anda kurma Bayarnya kurma Harta anda padi Barinya padi Kalau harta anda monetary wealth Uang ya Ya yang dulu Tentukan emas Maka hanya sah Dibayar dengan Dinar dan dirham Jadi ini Tapi gak maksud Yang diuangkan Itu bisa juga Iya Jadi Ya inilah uang Jadi orang Suka bicara tentang hedging Ya kan Sekarang Di 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 Bahwa Emas ini Fungsinya adalah hedging Untuk menjaga nilai Kenapa Maksudnya menjaga nilai Karena yang anda pegang ini Yang nilainya turun terus Kalau yang anda pegang ini Ya gak perlu hedging Inilah harta yang sebenarnya Nah Jadi tujuan pertama Diterbitkan dan diedarkannya Kembali Dinar dan dirham Adalah supaya zakat kita Menjadi halal Menjadi sah Duh Selama ini bayarnya pakai Ya Tidak sah Karena secara fikir Ada penjelasannya Bahwa Nah ini Kalau dalam fikir Ini kan sebut Nain Harta nyata Ini dain Nota hutang Tidak boleh Kita Jual beli aja gak boleh Kok pakai dain Ini nota hutang ya Ini nota hutang Ya Jadi Apalagi membayar zakat Bagaimana anda membayar zakat Dengan surat hutang Nah Seratus tahun ini Tidak ada dinar dan dirham Ulama-ulama Ini darurat Boleh Karena memang Yang beredar Sekarang begini Sekarang dinar dan dirham Sudah beredar Sudah ada Jadi darurat itu Sudah ada Apa Opsinya Iya Tidak berlaku Jadi karena itu Selalu saya mengatakan Bahwa kita Sekarang ini Harus Mengajarkan pada umat Islam Membayarkan zakat dulu deh Yang wajib dulu deh Dengan dinar dan dirham Dan bayangkan Kalau zakat dibayarkan Dengan dinar Dan dinar Maka emas dan perak itu Yang sekarang Menumpuk Di segelintir orang Kembali ke kantong-kantong Orang fakir miskin Gitu nah Dan apa yang kami lakukan ya Ini sejak Diterbitkan Tahun 2009 Sembilan lah Dirham ini ya Ini sudah 40 ribu keping Yang dibagikan sebagai zakat Yang membayar zakat Dengan dirham Belum banyak Bayangkan kalau Di zakat di Indonesia ini Sekarang per tahun Berapa triliun Sekarang dibagikan Berupa ini Maaf-maaf kata Mana bekasnya Beli beras Dimakan jadi kotoran Tapi kalau yang Dibagikan emas dan perak Ini terus beredar Harta ini Sudah dimakan Sebagai Sesudah diberikan makanan Tapi harta ini Terus beredar Secara utuh Ini Semakin merosot Semakin merosot Makin Apa Value-nya makin Turun Jadi saya selalu mengatakan Bahwa Anda bersedekah Dengan uang kertas Itu memiskinkan orang Bukan hanya bersedekah Seluruh penggunaan Uang kertas itu Memiskinkan Menge-keep Sesuatu Ini akan turun Nilainya Nilainya turun Jadi tabungan kita Yang ngedep Misalnya 5 tahun Value 1 juta Dengan 5 tahun berikutnya Udah berubah Udah berubah Udah sama Kalau Anda menabung Uang kertas Anda semakin miskin Tapi kalau Anda menabung Tanah tadi Contohnya Tanah atau emas Itu Jadi orang memiliki Emas Memiliki tanah Tidak bertambah kaya Tapi tidak Dibuat miskin Anda memegang uang kertas Seolah-olah Tambah kaya Nominalnya Padahal value-nya menurut Dibuat miskin Gitu Sudah berjalan bertahun-tahun Jadi gimana Cara membayarnya lagi Tapi misalnya ketika ini Ya yang sudah lewat Sudah lewat Misalnya kemudian Kita membayarkan zakat Dengan emas ini Kemudian kita Tukarkan dengan Sesuai value-nya Yang baru kita berikan Boleh ya berarti Ya itu Itu sih Bisa debatable ya Ada yang mengatakan bahwa Yang berhak menarik zakat itu Hanya para ulil amri Ya kan Tapi ada yang mengatakan Ya kalau Kalau Ulil amrinya Nggak beres Kita boleh Bagikan sendiri Tapi Poinnya adalah bahwa Zakat itu harus dibagikan Cash Tidak boleh kita belanjakan Terus kita bagikan Berupa barang Oh gitu Kalau sistem yang berlaku Sekarang ini Nah itu problem lain Hari ini Hampir tidak ada Zakat yang dibagikan Hampir tidak ada Hampir tidak ada Karena zakat dibikin program Dibikin sekolah gratis Dibikin rumah sakit gratis Oh itu wakaf misalnya Itu wakaf Zakat tidak boleh begitu Zakat harus dibagikan Harus dipegang langsung Yang mustaik Mustaik Berupa emas Atau perak Nanti dia mau buat Bayar sekolah Mau buat Bayar rumah sakit Mau buat Beli baju Itu hadiah Terserah Tapi Ketika ditarik Dan dibagikan Harus berupa Ketika mereka terima ini Kan tapi Nggak langsung bisa digunakan Nah itu kan Kemudian PR kedua Bagiannya membuat tadi Redo sama redo itu Transaksi sukarela itu Bisa dibiasakan Kita ini terbiasa Dari lahir Sampai Tua begini Biasa dipaksa Jadi ketika diberi kebebasan Bingung Iya benar Karena memang Biasa diatur Nah Biasa dipaksa Anda kalau Dual beli harus pakai kertas Yang namanya Dollar Ata yang namanya rupiah Begitu dibilang Bahwa Anda itu Boleh Jual beli dengan beras Dengan jagung Dengan emas Dengan perak Bingung kita Nah itulah Matinya fitrah Iya ya Gitu Padahal sebenarnya Lebih luas opsinya ya Oh iya dong Itu kenapa Saya mengatakan bahwa Tujuan kembalinya Dinar dan Dinar Itu bukan karena kita Cinta emas dan perak Karena fitrah Karena kembalinya fitrah Dan ketika Anda Mengikuti Keduan fitrah Kemerdekaan itu Anda dapatkan Sekarang Apa kemerdekaan yang kita punya Gak ada Gak ada Anda sekolah aja Sudah diatur Yang boleh dan tidak boleh Kita pelajari Ada satu Pattern dan pola Yang disepakati dari Ada satu yang mengatur lah Gitu ya Betul Ini mungkin ada relate Dengan apa yang saya Mungkin Apa ketertarikan bahwa Jenis Vietman ini adalah bagian dari Sihir Misalnya kan Misalnya kayak Apa yang terjadi di Timur Tengah Di Palestina Misalnya kan Bahwa beberapa negara-negara Kaya itu Gak kemudian Gak kemudian berani Untuk menolong Palestina Karena mungkin terbelunggu Dengan surat-surat berharga Betul Dan surat berharga Yang dimonopoli Jadi gini Kalau Anda lihat ya Untuk memahaminya itu Karena Perkebunan-perkebunan Dulu Zaman Belanda Buru-buru Perkebunan itu Kan digaji Dengan Alat Bayar Yang dibuat oleh Tuan-tuan Di perkebunan itu Misalnya Ada yang Dengan Katanglah sepotong bambu Yang dikasih tulisan sesuatu Atau secarik kertas Ya kan Yang kemudian Dia hanya bisa menggunakan Alat tanah sakit itu Di dalam perkebunan itu Maka dia harus membeli Baju Membeli berat Ini kepada Tuan-Nya Nah ini tidak Tidak beda Dengan kehidupan kita hari ini Bahwa kita dikendalikan Dengan alat Yang namanya Uang fiat ini Jadi kita di-create Sebuah mind block Bahwa seolah-olah kita Ada barrier Dan kita dikendalikan Dengan ini Karena itu Itu yang kita tolak Bahwa kita tidak harus Hanya menggunakan ini Kita punya pilihan-pilihan Kita punya emas Punya perak Punya jagung Punya kedele Punya kurma Nabi kan menyebutkan Enam Alat tukar itu Emas Perak Gandum Jawawut Kurma Dan garam Dan kenapa Nabi menyebut garam Kenapa Karena kita butuh Uang receh Yang kebenaran dalam sistem Monetary Islam Kita mengenal Fulus Yaitu Koin tembaga Jadi ini harusnya Tiga nih Saya gak bawa Fulusnya Emas Perak Tembaga Yang semuanya Ada value-nya Kalau yang value-nya Ini kan ya pakai tembaga Ngapain pakai emas Beli kerupuk pakai tembaga Kalau ini kan gak Anda mau beli mobil Kan bisa dengan ini Dikumpulkan Satu karung Koin receh itu Buat beli motor Kalau dalam caranya Gak bisa Anda punya satu karung tembaga Fulus Mau beli rumah Value-nya gak imbang Harus emas Harus emas Atau perak Ada yang namanya Kalau dalam Vicky itu sebut Misran Bimislin Equal to equal Setara Jadi satu cangkir kopi ini Setara dengan Tiga gram perak Kalau ini kan gak Satu cangkir kopi ini Setara dengan Apa Lima ribu rupiah Which is Doesn't mean anything Dari sisi-sisi Itu yang ada Gitu Sehingga kalau Saya mau Pakai Fulus Gak bisa Kecuali Dihitung sebagai tembaga Tembaganya ditimbang Beratnya berapa Nilainya berapa Setara dengan Gitu Wah Itu The beauty of muamalah Tidak Jadi transaksi itu Adil Tidak ada Hari ini Kita Kehilangan kayu Kehilangan minyak Kehilangan emas Kehilangan perak Hanya ditukar dengan Baik komputer bahkan Bukan ini lagi Berapa harganya Ditukar dengan angka Berapa? Sejuta dolar Dia tinggal ngetik Sejuta dolar Ting Masuk Masuk Emasnya pindah Kita tebang hutan Kita keruk emas kita Pindah Emasnya udah pindah di bawah Betul Kita dapet angka Betul Ilusinya Betul Ini menarik ya Jadi jatuhnya Baru kebuka Di kepala Tapi gak semua orang Fahamin ya Apa kayaknya perlu Diedukasi atau gimana Iya saya rasa Ini menarik Mungkin butuh Ya untuk teman-teman Yang mencacikan ini Mungkin Ini sebuah Topik yang Bisa kita Apa namanya Jadikan dialog Ini menarik Iya sekarang Adalah Tapi memang Sangat kecil Ya orang Misalnya Mengenal Namanya Robert Kiyosaki Dia sangat Sangat mengintroduksi Dan mengundukasi orang Tentang emas dan perak Dia bahkan menyebut Bahwa ini adalah Uang Tuhan Dia bilang emas dan perak Ini uang Tuhan Ini uang palsu Dia bilang Harta palsu Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki Yang legend itu Iya yang legend itu Di Amerika juga ada Satu senator Udah senior lah Ron Paul misalnya Yang dia sebetulnya Lebih menolak Banking sistem Secara keseluruhan Dan mengenalkan Kembali emas dan perak Nah jadi Umat Islam Itu punya kelebihan Karena emas dan perak Itu diatur Dalam berbagai ketentuan Tentang zakat Tentang mahar Kita menyebut mahar aja Mas kawin Iya mas kawin Kan gak ada mukena kawin Gak ada Iya iya Tapi lagi-lagi Yang tadinya itu Secara fitrah Mahar itu harta Di abstraksikan Jadi simbol Cukup dengan Seperangkat alat sholat Itu sama Itu bagian dari Perubahan Sesuatu yang intrinsik Yang fitrah Menjadi simbolik Abstrak Padahal itu bagian dari Ritualnya gitu Iya Itu kan harta harusnya Soal murah mahal Soal seribu dinar Atau setengah dinar Itu lain soal Tapi Rasul mengajarkan Bahwa mahar itu Harus Nilai Yang real gitu ya Nah jadi Jadi kembali kepada tadi Yang kita ingin Ajarkan adalah hiduplah Sesuai dengan fitrah Jadi kalau boleh tahu deh Yang dimaksud dengan Sihirnya adalah Bagaimana membuat Seluruh dunia ini Percaya Bahwa kertas ini Ada nilainya Ada nilainya Betul Itu yang dimaksud Sihirnya Betul Iya artinya gini loh Kalau kita mau secara teknis ya Sihir itu apa sih Sihir itu adalah kondisi Dimana seseorang Mempercayai sesuatu Yang tidak ada Sebagai ada Beceiving gitu ya Iya iya Ilusi Atau mempercayai sesuatu Sebagai sesuatu yang lain Jadi sekarang ini Kalau orang melihat ini Apalagi yang merah tadi itu Iya kan Apa yang dilihat Kan bukan kertas Yang dilihat disitu Ada ayam Ada emas mungkin Ada perak Ada rumah Gitu Iya kan Padahal secara nil Begitu dirobek Diul-ul tadi itu Hilang nilainya gak ada Gitu Nah sebaliknya Sekarang orang Mana ada yang mencintai emas dan perak Padahal itu fitrah Manusia Kata Oswantara Aku ciptakan Kecintaan syahwati Ya kecintaan laluri ya Pada manusia Terhadap emas dan perak Hari ini Orang lebih mencintai kertas Daripada emas dan perak Sihir itu Tapi memang Yang membuat pola ini Menjadi disepakati Seluruh dunia ini ya Sistem Yang pencipta sistemnya saya pikir Memang dulu punya Punya Apa namanya Loongran juga nih Pola pemikiran dari jarak jauhnya Bahwa semua orang Nanti akan sepakat Mengakui bahwa Selebar ini ada nilainya Gitu kan Berarti kan Nah ini yang bisa dibilang Mungkin Sihirnya Sampai mungkin Yang saya bilang tadi tuh Mungkin kebijakan dari raja-raja Atau kepala-kepala negara Arab itu Kemudian gak membantu itu Karena mungkin ada Kertas berharga yang dikunci Gitu Atau juga Satu value yang Kertas ini Tidak akan saya kasih ke kamu Atau juga Kita udah sepakat Untuk tanya-tanya sesuatu Ya terutama Di sisi modern Karena dia kemudian Sudah berupa hutang Iya Iya kan Jadi Kan ada tuh Saya lupa Morgan apa ya Salah satu presiden Amerika Dia mengatakan Bahwa cara Menjajah orang itu Ada dua Dengan militer Atau dengan hutang Saya juga sempat denger Rosalit bilang Kita tidak perlu menjajah Sebuah negara Cukup dia memakai sistem perbankan Betul 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 dong Sangat betul Itu kenapa kemudian Misalnya dolar Amerika itu Dibuat Berlaku di seluruh dunia Karena kita menjadi tergantung Pada Dolar ini Ya kan Unik juga Bahkan Sekarang satu-satunya negara Yang tidak takut dengan Sistemnya Israel Adalah negara Yang tidak bergantung dengan uang Ya kan misalnya kayak Palestina ini kan miskin banget Air aja gak ada Iya betul Makanannya gak ada Tapi justru berani gitu Betul Karena gak ada ketergantungan gitu kan Apalagi kalau bangsa Palestina Berani membuat alat tukarnya sendiri Kan problem Pokoknya dia itu sekarang pakai uangnya pun Sekel Bukan sekel deh Israel gitu loh Tapi sekarang mereka karena gak ada uang Berkata tukar barang sekarang kan Exactly Jadi Jadi nah ini juga kan Setiap terjadi krisis Venezuela krisis Zimbabwek krisis Orang pasti kembali kepada emas dan pera Atau Ya material yang lain Minyak Mineral Dan seterusnya Karena Ya memang ini Memiskinkan Justru Berarti menjajah Beberapa negara nih Bahkan kemudian Secara akusisi Jadi berpindah tangan Negara itu terjajah Karena negara itu berhutang Dengan satu negara Betul Jadi dengan kertas hutang tersebut Pemilikkan negara pun bisa berpindah Oh iya Kan sekarang sudah terjadi Bagaimana misalnya Sri Lanka Dia gak bisa membayar hutang ke Cina Pelabuhannya diambil Ya kan Sistem kereta apinya diambil Bandaranya diambil Gitu Karena hutang adalah hutang Harus dibayar Nah Cara mengendalikannya salah satunya Dengan itu Nah karena itu Seperti kita nih Sebagai bangsa Indonesia Kan sekarang Bayangkan hutang kita udah 8 ribu triliun Waktu merdeka Indonesia merdeka itu hutangnya cuma 2,5 miliar dolar Itu pun dipaksa Kita gak punya hutang Tapi dipaksa mengambil alih hutang Hindia Belanda Menjadi hutang Republik Jadi kalau Itu dipaksa? Oh dipaksa Tapi kita gak punya hutang sebenarnya? Gak punya dong Hutang dari hutang kepada siapa? Gak ada Kita gak butuh apa-apa Nah iya Nah jadi begitu Kita mau diakui kemerdekaan Ternyata kan dia bilang Saratnya Saya kalau Di hutang saya carried over Wuh Gitu Ketika kita terima hutang Udah terkunci tuh sistemnya Itu satu Dan yang kedua Karena hutangnya pada bank tertentu Bank tertentu itu yang harus kamu ambil Sebagai bank sentral kamu The Javis Bank Kan dulu Bung Karno Pak Hatta Syahrir Bikin bank sentral sendiri Namanya BNI 46 Bank negara Indonesia 46 Itulah bank sentral Republik Indonesia Aslinya Aslinya Tapi Belanda gak mau mengakui Kamu gak saya akui Kalau kamu mau saya akui Kemerdekaanmu Itulah Kemudian konferensi meja bundar 1948 Maka satu BNI 46 harus kamu hentikan Rubah dia jadi bank komersil biasa Bank sentral yang harus kamu lanjutkan Adalah bank saya The Javis Bank Kenapa? Karena saya punya hutangnya Nama The Javis Bank Dan hutang India Belanda Harus kamu tanggung Hutang kami dulu Kalau gak salah 2,5 miliar itu Kata orang India Belanda Bung Karno suruh Akui sebagai hutang dia Baru boleh merdeka Baru diakui kemerdekaannya 1949 Lalu The Javis Bank Berubah menjadi bank Indonesia Tahun 1952 Jadi kalau dilihat ya Antara 1948 Sampai 1952 Itu masih beredar Uang Gilders The Javis Bank Karena Belanda Belum mengakui rupiah Nah ini saat saya uniknya gini Apa hak dari mereka Kemudian Kalau mau merdeka Diaku merdeka Kamu harus punya hutang Emang haknya mereka Untuk punya peraturan itu Apa? Siapa mereka gitu? Ya itu sudah Sudah sistem Yang setiap negara Setiap negara Setiap Itu sistem politik Yang Yang terjadi Yang berlaku Setiap negara ingin Memerdekakan diri Maka dia akan diakui Dengan satu Memang membuat konstitusi Tapi poinnya adalah Bahwa di dalam konstitusi itu Dia harus Menciptakan bank sentral Sebelum ada republikan Misalkan gak ada bank sentral Ya kan? Begitu Indonesia mau berikan Boleh Kamu harus bikin bank sentral Tapi kemudian Nah tapi bank sentralnya Kamu gak boleh bikin bank sentral sendiri Mesti bawa bank saya Disitulah mulai bermanya Jadi sebetulnya Saya selalu mengatakan Republik Indonesia itu Merdeka Itu hanya 4 tahun 1945 1946 1947 1948 1949 sudah diambil alih kembali Dalam bentuk yang berbeda Dengan cara Nah tadi kan Begitu Anda bisa memaksakan Alat tukar Anda Anda menguasai Mengendalikan Oh Gitu Berarti apa yang dibilang waktu itu Tidak perlu menjajah sebuah negara Cukup Betul Jadikan negara itu pakai sistem perbankannya Betul Ini unik juga ya Nah Sudah gitu Sekarang ini ketika semua orang menggunakan Dan juga percaya bahwa Sistem uang tadi gitu ya Itu seperti menjadi sebuah Target kehidupan siapa orang Malah jadi bukan cuma jadi alat tukar Tapi benda ini menjadi Tuhan Betul Maksudnya udah kayak Betul Dia bisa gak tidur Berapa hari Bisa kemudian Habis-habisan hidupnya Betul Untuk dapat sesuatu yang sebenarnya Gak ada Gitu kan berarti Betul Jadi menuhankan sesuatu Padahal ketika nanti indian Mereka gak pegang apa-apa juga gitu kan Betul Ya kita bisa sebutnya sebagai paradoks kehidupan Jadi itulah akibat dari ketika kehidupan keluar dari fitrah Ya Manusia mengejar-ngejar sesuatu Yang sebenarnya gak ada Semakin dia kejar Semakin Gak Jadi gini Semakin anda kaya Secara nominal Sebenarnya anda semakin miskin Karena nota hutang anda semakin banyak Karena uang itu Betul Jadi bagaimana menghindari pemiskinan itu Ya gak usah terlalu punya banyak nominal Tapi anda punya kebun yang banyak Punya emas yang banyak Punya kerbo yang banyak Punya ruko yang banyak Terus dengan fisik Dengan harta yang real Masuk akal Jadi ketika yang dikumpulin adalah dalam bentuk jenis Fiat Fiat Maka itu bentuknya ilusi gitu ya Ilusi Ketika kita jadikan fisik Real Nah jadi real Ketika kita butuh Tinggal fisiknya kemudian dijadikan dikonversif Jadi sesuatu yang berlaku saat itu Betul Dan konversinya pun harus dengan yang real Yaitu koin emas dan koin perak Jadi harta kembali kepada harta Beredar sebagai harta Kalau anda kembali ke fiat ini Ya kembali ke ilusi Langsung anda jadi miskin hari itu Karena tadi Hidup kita kan selalu dibawa ilusi Dulu misalnya ada istilah Buy now pay later Dan itu sekarang kan udah menjadi norma Bahkan menjadi satu platform kan Pay later Anda bisa kok memiliki apa saja hari ini Bayar besok Bayar besok Ditalanin salah lagi Tapi sebetulnya itu adalah jebakan Jebakan hutang Jadi sistem yang berada di dunia ini adalah Bagaimana caranya Ambil hutang orang sebanyak-banyak Ya jadi gini Hutang itu kan Dulunya adalah satu Perkecualian Ketika orang Kehabisan beras Dia perlu beras Dia pinjam kepada tenang Saya pinjam dong Satu liter beras Besok kembalinya juga Satu liter beras Tidak ada orang berhutang Karena saya mau beli motor Atau saya mau beli rumah Atau saya mau beli mobil Atau saya mau beli TV Gitu Jadi perusahaan juga dianggap sehat Kalau dia punya hutang Ya betul Dan itu Itu kan Apa ya Ilusi Jadi seperti definisi Kaya dan miskin itu Ya kan Kalau Seorang petani Punya tanah 3000 meter Sawah 3000 meter 5 ekor kerbau Tapi dia gak punya cash Dia bilang ini orang miskin Seorang manajer Hidup di Jakarta Dengan gaji 20 juta Tapi sebenarnya dia TV-nya hutang Mobilnya hutang Apartemennya hutang Tapi dia bilang orang kaya Kelas menengah Dan orang miskin tadi Yang petani punya 3000 meter tanah Harus diberantas Berantas dengan kemiskinan Padahal dia yang kaya Dia yang kaya Sama tadi Seperti kalau anda berhutang Dan hutangnya banyak Anda dapet kartunya gold Tapi orang yang punya gold beneran Dia bilang miskin Ah kemas kamu cuma 5 gram Ini dong Bisa beli apa saja Dengan gold card Platinum Dan seterusnya Ya kan Jadi Ya itu bagian dari Ilusi dan sihir itu Nah bagaimana cara menikah pisau Ustaz kan Berarti kan Menggunakan dua-duanya Iya betul Nah karena itu Karena kita sekarang dalam masa transisi Ya kita menggunakan dua-duanya Gitu Kan Kalau semua orang sudah terima Emas dan perak Merdeka dong kita Ya Tidak perlu ini lagi Ya kan Tapi karena Kebanyakan 99,9% Pakai plastik Ya kita Sambil mengintrodusir ini Ya terpaksa masih ikut Menjalankan Karena yang berjalan seperti itu Betul Sama seperti dulu Ya kan Semua orang pakai emas dan perak Berapa banyak orang yang pakai kertas Sedikit Dan kemudian Berapa banyak orang berhutang Sedikit Pertama kali kartu kredit Diperkenalkan Setengah mati itu Mengajak supaya tukut-tukut Terima kartu kredit Hari ini Udah jadi normal Udah normal Udah normal Semua orang pakai kartu kredit Kalau menurut Ustaz gimana Suatu saat akan kembali lagi ke sini Ya pasti Karena Karena ini pasti jebol Ada limitnya gitu Ada batasnya Ada batasnya Dimana mungkin udah gak bisa lagi Gak bisa lagi Gak sesuai dengan Jumlah kapasitas Dan seperti yang saya sampaikan tadi Secara Empiris Semua negara Kalau kita bicara negara ya Yang menghadapi krisis Pasti kembalinya ke mas dan perak Fitra itu Itu Kiyosaki bilang Ini adalah uang Tuhan Gitu Dengan aslinya Manusia akan kembali Kepada harta yang real Yang liquid Yang berlaku Yang dimanapun diterima Gak ada manusia di dunia ini Yang tidak menerima emas Yang tidak menerima emas Jadi kepikiran untuk Mengomperci Beberan jadi emas Harus Atau fisik Emas atau fisik gitu ya Iya Artinya Kalau kita bicara Harta yang Tidak bergerak Ya bisa ruku Bisa sawah Tapi kan somehow Bisa diproduktifkan Tapi kalau kita bicara Liquiditas Ya emas dan perak Wah ini menarik nih Teman-teman semuanya Ini mind-blowing juga ya Jadi sesuatu yang kita Belum pernah terpikir sebelumnya Bahwa Kita benar ya Kita sangat takut banget Tama uang Kita takut banget Tama uang Termasuk Kita takut melakukan sesuatu Karena takut rejeki kita Disertin Gitu kan Wah kok Kalau saya ngelakuin itu Saya gak dapat rejeki nih Saya bisa dipecat Tadi pekerjaan gitu kan Ya uang semua itu kan Ketakutan akan Uang itu gak hadir di dia Menjadi sebuah ilusi yang Kayaknya Jadi momok yang menakutkan Jadi seperti Tuhan baru Benar juga Ya karena gini Ketika manusia itu Yakin Dalam bahasa kita Bertauhid Bahwa Allah lah yang menjamin Semua Dalam konteks ini Rezeki Harta Ya kan Maka kita akan seperti Binatang melata yang dalam Al-Quran itu Tidak akan ada rasa sedikitpun Keperluan untuk nyimpan Untuk nabung Gak ada Kalau kata orang Jawa Ada hari ada nasi Ono tino Ono upo Ya kan Kamu hari ini hidup Hari ini kamu pasti dapat rezeki Gitu Nah Ini yang kemudian hilang Jadi sistem riba ini Sistem uang fiat ini Bisa berlaku Yang pertama kali dilakukan adalah Menghilangkan tawhid Orang Keyakinan bahwa Tuhan Itu bersama kita Kebergantungan pada Tuhan itu Itu yang dihapus Maka kemudian Nah betul Mas Adi bilang Uang inilah yang menjadi Tuhan Sekarang Seolah-olah Kita ditentukan hidupnya Oleh uang Kalau gak punya uang Gak bisa hidup Iya Kalau kita gak punya asuransi Betul Besok sakit gitu Betul Nah jadi Jadi memang yang paling basic itu Apa namanya Kalau kita bicara secara Ruhaniah gitu ya Yang akan menghapus riba Adalah ketika Tauhid sudah kembali Ini Bukan sebuah Perbincangan Kalau gak ngebuka folder di kepala Memang ada sesuatu Sel-sel yang biasanya Pola yang sudah selama ini Kita yakini Ternyata Ini sebuah sudut penanganan berbeda nih Nah ini menarik justru Saya suka dengan tipe obrolan Yang tiba-tiba Ada satu halbar Yang saya temui disini Nah Menarik disini Di depan Ustaz ini Ada beberapa hal Yang kayaknya kita juga jadi Pengen tahu Ini berarti buku Tulisan Ustaz Iya betul Jadi ini satu buku Yang judulnya Euphoria Mas ya Jadi kalau Anda mencari Buku yang menjelaskan Tentang emas dan perak Paling komprehensif Ya ini Berarti lebih detail Di obrolan kita Sangat detail Sangat detail Termasuk sejarah mata uang Sejarah hilangnya emas dan perak Dan banyak yang ditahan Nama Ustaz yang dituari Di obrolan ini Saya tahu ya Mungkin bisa dibaca disini Iya Di buku Euphoria Mas ini Dan yang kedua Ini madu ini Sebagai satu contoh ya Bagaimana kita bisa Memulai kembali Kepada fitrah itu Kalau Anda punya produk Apapun produknya Nyatakan bahwa produk saya ini Boleh Atau saya lebih senang Dibayar dengan emas atau perak Jadi madu rihlah ini Selain ya Tentu ini madu yang berkualitas Dan sebagainya Kita mulai mengintrodusir Ya kita kan Kemarin semua Banyak yang tahu Ada pasar mu'amalah itu kan Itu yang bisa kita lakukan Yang punya produk Nyatakan bahwa produk saya Boleh dibayar dengan emas dan perak Oh Jadi teknis Cara mu'amalah itu bisa Bagaimana mengidarkan Mas dan perak Selain dari zakat Adalah yang terbaik Di perdagangan Boleh ditukar loh gitu ya Ditukar Berarti gak ada dong ini Di toko online Ada Ada Kita kan dual system Tadi yang saya bilang Kalau kita Masih mengikuti sistem yang berlaku Ya kita ikuti Tapi di pasar-pasar mu'amalah Di kios-kios kita Ya ini lebih senang Kita tukar dengan mas dan perak Jadi menjalankan sebuah proses Sesantai mungkin Betul Masya Allah luar biasa Dan tentunya juga Banyak sekali edukasi Mengenai hal itu Di episode kali ini Ini produknya namanya Rihlah Rihlah Gitu ya Rihlah Multiflora Bisa didapatkan Mungkin bisa Follow Sosial medianya Ustaz Apa sosial Ya ada Mu'amalah Mu'amalah Tijariah Mu'amalah Tijariah Instagram Instagram Di TikTok juga ada Namanya Pustaka Adina Pustaka Adina Ini penerbit Buku ini Penerbit ini Ya betul Wah ini menarik teman-teman ya Kadang-kadang Kita bisa menemukan Satu Golden treasure gitu Dari tempat-tempat Yang kita juga-duga Terima kasih nih Waktunya Ustaz Sama-sama Adina ke tempat ini Insya Allah mudah-mudahan Kita akan ada perbincangan lainnya Ya Insya Allah Ya mungkin kita akan Bahas di Apa Dengan Topik yang berbeda Atau juga masih nyambung Dari sini Atau mungkin dari Komen Atau juga mungkin Tanggapan dari teman-teman Yang subscribe kita Mau bertanyakan sesuatu Bisa kita Silahkan Ini diskusi terbuka Teman-teman semuanya Dan kita membuka Segala masukan Untuk teman-teman semua Kalau dirasa Ini bermanfaat Mohon gue silahkan Di share sebanyak-banyaknya Ketemuan kerabat Atau siapapun yang Apa Teman-teman kenal Dan alhamdulillah Hari ini Terbuka ya Ibaratnya bagaimana Ketergantungan kita Terhadap sesuatu yang Bisa dibilang Ini lah tukar sekarang ini Berarti kita tuh Mudah-mudahan Memandang Uang itu Tidak menjadi sesuatu Yang harus kita Ngoyo Atau bagaimana Tapi manfaatnya lah Yang kita Perbesar Terima kasih untuk Menyaksikan acara ini Sampai ketemu di episode berikutnya Terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.